Saudara PJ Gubernur Jawa Tengah memastikan 38 rumah pompa air dipastikan berfungsi normal saat banjir terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan PJ Gubernur Jawa Tengah saat memeriksa kondisi sejumlah titik terdampak banjir. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Jumat siang mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir dan rumah pompa di kota Semarang. Salah satunya stasiun Tawang Semarang yang kini sudah beroperasi normal setelah sebelumnya terendam banjir. Nana menjelaskan saat hujan turun, 38 pompa air yang ada di Semarang berfungsi normal. Namun karena hujan berintensitas tinggi membuat operasional pompa air putuh waktu mentransfer air. Sebenarnya seluruh pompa ini normal, artinya dia bekerja dengan baik ya untuk melakukan pemompaan itu. Dan semuanya berjalan. Cuma karena intensitas tadi, intensitas curah hujan yang demikian tinggi dan juga ditambah dengan banjir rop tadi. Sehingga memang perlu waktu juga ya. Karena demikian tingginya sebenarnya tetap berjalan dari pompa itu. Tapi karena intensitas tinggi, sehingga perlu waktu dan baru tadi pagi ya. Dari pagi Semarang ini bisa surut gitu ya. Kini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan penanganan banjir dengan memaksimalkan 38 pompa air yang tersebar di sejumlah titik banjir di kota Semarang. Danang Brakosa, Kompasivi, Semarang, Jawa Tengah